Pemirsa terdakwa Arief Rahman Arifin dituntut satu tahun penjara dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan berencana Novensa Yusuf Huta Barat alias BDG Dirje Sidang pembacaan tuntutan itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 27 Januari Dalam tuntutannya, Jaksa Peruntut Umum menyatakan Arief Rahman terbukti bersalah dengan melanggar pasal 49 Junto, pasal 33 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto, pasal 55-1 KUHP Jaksa pun menjatuhi tuntutan satu tahun penjara kepada terdakwa Arief Rahman Dikut Tibetribunis.com, mantan Wakaden, Biro Paminal Divisi Propampolri itu juga dituntut membayar denda sebesar 10 juta rupiah subsider 3 bulan penjara Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live